Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar saudaraku semua Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan yang mudahkan segala urusan kita Dan dilancarkan rejeki kita Amin Nah hari ini guys Jadi saya mau ke ladang ya Karena kemarin ada drisora kita disana di ladang Yang menelponkan katanya Di depan rumahnya di halaman rumahnya Ada satu pohon mangga Dan di atas pohon mangga tersebut Di halaman rumahnya tersebut Ada satu sarang burung yang burungnya sangat cantik Katanya burungnya sangat cantik dan langka Dan sekarang insya Allah kita akan menuju ke ladang Untuk kita coba pantau Dan kita juga bawa pemikat tekukurnya guys Karena disana ada banyak tekukur Karena sawah di ladang sana Dekat ladang saya ada persawahan Dan sawah disana Padinya sudah mulai dipanenkan Jadi ada banyak burung tekukur Dan kita akan coba bawa pemikat juga Karena ada banyak drisora kita yang request bang Mikat burung tekukur dong Nah jadi insya Allah Nah hari ini kita akan ke ladang Dan sambilan kita jalan Kita juga pantau-pantau Sansarang burung yang bisa kita temukan guys Dan sebelum kita lanjut Disini ada satu produk saya mau kenalkan Sama saudaraku semua Ya mungkin ada yang belum tahu ya Ini adalah produk dari Wexen Yaitu Maxwell Super Serum guys ya Nah ini dia Maxwell Super Serum Ini adalah satu produk yang sangat bagus Yaitu Super Serum Yaitu vitamin untuk burung Untuk tetap menjaga kesehatan burung guys Itu sangat cocok kita gunakan di Berbagai macam baca ya Untuk tetap menjaga kesehatan burung Ini bisa dikasih untuk Burung rumahan Burung kontesan Ataupun burung tangkaran guys Ataupun untuk burung lolohan Bisa juga Caranya bagaimana Teteskan 1-2 tetes ke cepuk minumnya Lalu berikan kepada burung kesayangan anda Dan juga bisa untuk burung tangkaran guys Untuk memperbagus Produksi burung tersebut Sangat bagus untuk mempercantik Kita pun memperindah Memperkilat Memperkilau Bulu burung peliharaan Saudaraku semua Dan untuk mendapatkan produk yang original Bisa cek deskripsi video guys Ini ya Maxwell Super Serum guys Jadi untuk mendapatkan produk yang asli Yang original Bisa cek deskripsi video Dan sekarang kita langsung jalan guys Nah guys jadi sambilan kita jalan Kita mutar-mutar ya Dan disini kita mendapatkan Satu sarang burung perkutut Guys ada induknya tuh Hmm itu dia induknya tuh Nah itu dia Masih mengeram ya Masih mengeram agaknya Tuh Ada induknya dalam tuh keluar Ada telurnya Dua butir telur guys ya Nah itu dia Nah jadi guys disini kita gak mencari yang bagaimana ya Kita cuma sekedar lewat Sambil kita jalan Kita lihat kiri kanan Kalau jumpa sarang Itu kita Rekam ataupun kita buatkan videonya Tapi yang gak Enggak yang kita cari yang bagaimana Tapi kalau kita cari insya Allah Bakalan lebih banyak sarang burung Yang akan kita temukan guys Sekarang kita lanjut Sampai jumpa 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 dan sekarang kita sudah turun itu sarangnya masih disana dan anakannya tidak kita ambil kita cuma memantau saja ini yang kita pastikan bahwa sarangnya di depan rumah disini terlihat ada juga satu sarang burung terucukan kita coba pantau panahkan guys nah guys jadi mungkin video kita pada kali ini mungkin sampai disini dulu karena cuaca pun bisa kita lihat di belakang memang masih ada cahaya mataharinya tapi di belakang sana sudah kita lihat sudah mendung jadi kita mau langsung balik nah jadi buat saudara aku semua disini saya selalu mengajak saudara aku semua untuk tetap menjaga kelestarian alam bukan kita tidak boleh berburu bukan kita tidak boleh memikat guys tapi kita harus bejak dalam hata tersebut jika memang hewan buruan kita masih banyak sih tidak ada salahnya jika memang burung yang kita pikat itu masih banyak jenisnya masih banyak ya tidak ada salahnya ya tapi kita jangan serakah jangan serakah kita harus benar-benar memperhatikan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan keseimbangan alam dan ada kemarin itu saya sempat lihat ada satu video dari konten kreator yang mungkin penghobi berburu ya karena saya sendiri juga hobi berburu guys tapi saya tidak berburu burung yang pastinya saya disini cuma mengendalikan hama saya hobi berburu memang tapi hanya mengendalikan hama karena kemarin saya lihat videonya ada dari surah kita yang membuat konten berburu burung ya bisa dikatakan burung yaitu yang mendapatkan poin yang sangat banyak guys dan ada surah kita yang berkomentan di bawah katanya kalau seperti itu caranya bisa cepat punah katanya dan saya baca lagi kebalasan komentarnya katanya kalau dibilang punah berarti sudah punah ikan di laut katanya jadi kayak gini guys ya menurut saya menurut pendapat saya dan logika saya kita tidak dapat menyamakan burung di daratan sama ikan di lautan guys ya jangan kita katakan di lautan ikan di air tawar aja ikan sawah aja bisa dikatakan seperti ikan gabus ya ikan gabus ini kan kalau indukannya sebesar jempol kaki itu anakannya bisa ratusan kalau sudah ada ikannya sebesar tangan seperti ini anakannya bisa ribuan kalau indukannya sudah besar lagi itu anakannya bisa jutaan apalagi ikan di laut guys ya mungkin anakannya bisa puluhan juta banyaknya sekali menetas jadi beda sama burung kalau burung ini kan anakannya paling dua katakanlah burung pipit yang banyak anakannya katakanlah lima anakannya itu kan tidak banyak guys tidak sampai jutaan anakannya jadi untuk nilai kepunahan itu mungkin lebih tinggi lebih cepat ke burung ya kalau kita memburunya ataupun mengambilnya berlebihan maka disini saya selalu mengajak sorakusmu untuk tidak serakah ya bukan tidak boleh berburu tapi jangan serakah tapi tidak dapat kita menyamakannya ataupun tidak dapat kita menilainya seperti ikan yang di laut karena ikan sama burung ini beda guys kalau ikan kan sekali berkembang biak dia banyak ratusan ribuan jutaan anaknya tapi beda sama burung burung itu cuma sedikit guys anakannya cuma sedikit makanya disini logika ya logika saya orang bodoh saya orang desa kalau menurut pemikiran saya seperti itu jadi pandai-pandailah kita dalam berburu kita harus benar-benar bijak guys jadi mungkin hanya sekian video kita pada kali ini mungkin agak singkat ya cuma karena hari ini kita cuma memantau sarang burung punai daun punai daun punai gunung ya punai gunung ataupun punai siul ataupun punai merah jadi ternyata begitu sarangnya dan saya sendiri juga baru kali ini melihat sarang burung punai siul guys kalau punai daun sih sudah sering kita jumpai ya banyak tapi kalau punai siul mungkin baru ini kita jumpai karena memang mungkin agak susah kita jumpai sarang burung punai tersebut ya tapi kali ini burung punai tersebut bisa bersarang di depan-depan rumah warga memang di halaman rumahnya ada pohon mangga dan disitu sudah kita kasih lihat tadi burung dan itu dia burung punai siul guys mungkin hanya sekian perjumpaan kita pada kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat salam desari selamat menikmati selamat menikmati